Selamat datang di kanal YouTube Kontan TV. Kali ini kita akan mendengarkan saran terkini ekonom dari luar negeri terhadap program ekonomi pemerintahan baru presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ada pandangan positif dari salah satu lembaga internasional mengenai kondisi perekonomian Indonesia di tangan pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Bahwa memberikan harapan baru bagi masa depan ekonomi Indonesia. Kantor Riset Ekonomi Makro Kawasan ASEAN Plus III, atau AMRO, menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun ke depan akan solid. Hu E. Hor, Kepala Ekonom AMRO, menyatakan bahwa pemerintahan baru ini adalah keberlanjutan dari pemerintahan saat ini, sehingga ekonomi akan tumbuh dengan risiko yang terukur. Hor juga menyebut bahwa tidak ada risiko berarti yang membayangi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun ke depan. Salah satu program andalan Prabowo Gibran adalah program makan siang gratis. Hor mendukung program ini karena dapat memberdayakan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Namun, ia juga memberi catatan agar tim Prabowo Gibran mempertimbangkan masalah keberlanjutan sumber daya, baik dari sisi dana maupun sumber daya manusia. Pemerintahan baru juga memiliki pekerjaan rumah besar dalam menarik investasi dan pembangunan infrastruktur, yang merupakan salah satu kelemahan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hor menekankan pentingnya peraturan yang ada dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produk domestik bruto atau PDB. Meskipun Hor tidak bisa memastikan apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 8 persen year-on-year seperti yang diharapkan Prabowo, ia meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 akan berada di level 5,2 persen year-on-year. Lembaga internasional lainnya juga turut menyoroti kebijakan Prabowo Gibran. Fitch Ratings memperingatkan bahwa program makan siang gratis bisa meningkatkan risiko fiskal jangka menengah. Bank Dunia juga mengingatkan bahwa anggaran makan siang gratis yang mencapai 71 triliun rupiah hingga 2025 bisa menekan anggaran di pos belanja lainnya. ADB menyoroti target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang diungkapkan Prabowo saat Qatar Economic Forum, menyebutkan bahwa butuh kerja keras untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri dan daya saing untuk menarik investasi. Meskipun begitu, ADB tetap optimis bahwa perekonomian Indonesia lebih kuat dibandingkan negara-negara sebaya seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand pada tahun 2024 dan 2025. Dengan dukungan dari berbagai lembaga internasional dan fokus pada keberlanjutan serta pembangunan, masa depan ekonomi Indonesia di tangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka terlihat cerah dan penuh harapan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru seputar bisnis dan ekonomi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.